Dua pelaku pembakar lahan ini ditangkap petugas patroli gabungan Babinsa, anggota Polsek dan regu pemadam kebakaran di desa Lipat Kain, Kampar, Riau. Keduanya kedapatan sedang membakar lahan dan membakar tumpukan kayu. Selain dua pelaku perorangan ini, sepanjang Januari hingga Agustus ini Pol Dariau juga telah menangkap 79 tersangka pembakar hutan lainnya. Tidak ada dari korporasi atau perusahaan, semuanya pelaku perorangan. Sebagian besar petani. Kemudian 20 kasus masih dalam penyidikan, satu kasus kita SP3 dengan alasan karena tersangka memiliki kelainan jiwa atau gila. Pendegakan hukum merupakan cara efektif untuk meredah kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi setiap tahun, dibarengi dengan sejumlah langkah pencegahan. Seperti dengan modifikasi cuaca dan patroli di kawasan yang berpotensi terbakar. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.